Pemerintah kota Bandung kembali membangun kolam retensi untuk menampung air ketika musim penghujan tiba. Namun langkah ini dirasa kurang efektif mengurangi banjir di kota Bandung. Kawasan pagarsi dan pastor kerap banjir saat hujan akibat luapan sungai Cetepus dan kiriman air dari kawasan Bandung Utara. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah kota Bandung kembali membangun kolam retensi yang dibangun di jalan Cetepus. Kolam ini berdampingan dengan aliran sungai Cetepus, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo. Kolam retensi sir naraga ini memiliki luas 6.400 persegi yang merupakan lahan kosong milik pemerintah kota Bandung. Kolam retensi sir naraga ini mampu menampung 19.474 meter kubik air. Meminimalisir banjir kembali ini di musim hujan mendatang, kita membuat kolam retensi di sir naraga. Maksudnya adalah menahan laju air, supaya air itu diparkir dulu di kolam retensi sir naraga. Sehingga di kolam basement air di pagarsi ini tidak terlalu berat kerjanya. Nah itu yang harapan kami, sebetulnya harapan dari PU ini bisa mengendalikan, memanajemen air di kota Bandung. Kolam retensi sir naraga ini dilengkapi pompa air sebagai alat pengatur air ketika aliran sungai Cetepus mulai dalam kondisi normal. Rencananya, kolam retensi sir naraga akan memiliki dua fungsi, sebagai tempat penampungan air sementara dan juga tempat olahraga warga sekitar. Di tahun 2018 ini paling tidak kota Bandung akan memiliki tiga kolam retensi. Salah satunya adalah di tempat ini, yang bertujuan untuk mengurangi sejumlah titik banjir yang kerap kali terjadi di kota Bandung. Namun perlu diingat, dibangunnya sejumlah kolam retensi di kota Bandung ini tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan banjir di kota Bandung. Dibutuhkan kajian dalam dan juga solusi jangka panjang untuk membuat Bandung benar-benar terbebas dari banjir. Dua kolam sebelumnya, yakni kolam retensi di kawasan Taman Lansia dan Sarimas telah mampu mengurangi banjir yang terjadi di kawasan Cilaki dan kawasan Arca Manik Bandung. Namun, Petrus Natalivan, dosen perencanaan kota dan wilayah Institut Teknologi Bandung menilai, menangani masalah banjir harus dilihat dari kesatuan sistem. Dilakukan oleh pemerintah kota Bandung, saya pikir akan berkontribusi sebetulnya mengurangi banjir yang terjadi, tetapi harus dilihat dalam lingkup yang tadi yang saya sebut, dalam lingkup catchment area atau daerah aliran sungai sampai kepada hal-hal teknis yang seperti dilakukan oleh pemerintah kota Bandung. Jadi catchment area ini mungkin akan bisa mengurangi dampak dari banjir tadi. Tapi harus dilihat juga sebetulnya konteks satu wilayah aliran sungai atau daerah aliran sungai itu seperti apa. Jadi kadang-kadang tidak akan ada gunanya juga sebetulnya kalau kita membangun sekian banyak kolam retensi, tetapi persoalan misalnya hulunya tidak ditangani dan seterusnya, itu juga pendekatannya harus lebih komprehensif. Kolam retensi Sirnaraga ditargetkan rampung pada Desember 2018. Pembuatan kolam retensi ketiga di kota Bandung ini menelan biaya hingga 11 miliar rupiah yang berasal dari APBD kota Bandung. Kiki Haryadi, Bandung.